Sebenarnya acuan apa sih data itu disebut clean? Sebenarnya kita balik lagi ke bisnis sih. Acuannya tuh gimana dari bisnis nih? Oh, dari bisnis itu mensyaratkan data itu harus valid dan complete gitu. Nah, valid dan complete tersebut kita coba penuhi dengan salah satunya ya tadi sih. Intro Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talks On by kelas data ICRA. Saya Endian Rahmanda, Chief Operating Officer dari ICRA. Malam ini akan jadi host untuk Talks On keempat-empat. Kolaborasi antara ICRA dan BRI yang punya judul Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal bagi penyediaan rekomendasi potensi debitur. Sebelumnya, sebelum kita mulai mungkin saya mau mengucapkan terima kasih dan semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan juga keluarga, kerabat, dan teman-teman dekatnya semua dalam keadaan yang sehat. Kalau ada yang dalam keadaan kurang sehat, semoga cepat diberi kesehatannya kembali. Oke, sebelum kita mulai, malam ini mungkin saya mau info sedikit tentang ICRA buat yang belum tahu. Jadi ICRA adalah perusahaan yang fokusnya di Technology and Talent Development. Area-nya pastinya di data bisnis innovation dan kita mencoba untuk menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh enterprise ataupun individu profesional. Nah, ICRA punya banyak program. Salah satunya itu kelas data. Nah, kelas data ini adalah program ICRA yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami. Hashtag analytics for everyone. Jadi programnya macam-macam. Di antaranya yang kita jalani sekarang ini Talks on, hands on, class on, ada juga data MBA, dan lain-lain. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya bisa kunjung website kami di www.icra.com slash kelas data. Itu di situ infonya lengkap deh pokoknya tentang kelas data ICRA. Jadi mau di www.icra.com slash kelas data. Selain kelas data, ICRA juga punya program namanya Solver Society. Kalau Solver Society ini dia modelnya programnya membership. Jadi 6 bulan ikut membershipnya ICRA. Nah, itu nanti belajarnya, fokusnya di pengembangan critical thinking, juga di problem solving, tapi basisnya tetap pakai data. Cara ngerjainnya belajarnya gimana itu dengan ngerjain project. Jadi nanti ada mentornya dan ada komunitasnya. Jadi by concept, Solver Society itu pengen mempertemukan antara subject matter expert yang jadi mentornya nanti, dan juga data enthusiast, yaitu teman-teman yang nanti mau ikutan. Mereka, kita temuin, terus mereka ngerjain proyek social issue di Indonesia. Jadi macam-macam dulu temanya sempat tentang healthcare, tentang supply chain, tentang agriculture, dan macam-macam. Informasi lebih lanjut kalau tentang Solver Society, bisa kunjungi di ikra.com slash solver hyphen ataupun strip society. Ikra.com slash ikra.com slash solver strip society. Atau, kalau tertarik, langsung hubungi emailnya juga bisa di solversociety at ikra.com solversociety at ikra.com Nah, malam ini kita acaranya kan gabung sama atau joinan partnership sama BRI, Bank BRI. Saya rasa semua orang udah tau ya, Bank BRI itu salah satu bank terbesar lah di Indonesia. Bank terbesar malah di Indonesia dari sisi jumlah yang asabahnya. BRI itu dulu dididikan di Ruwokerto di Jawa Tengah oleh Pak Raden Bayi Arya Pirat Maja. Waktu itu tahun 1895, 16 Desember 1895. jadi udah punya pengalaman lebih dari 120 tahun ya guys, luar biasa banget. Motonya sekarang itu reaching new height, spreading new opportunities. Nah, ini moto yang merefleksikan langkah strategis BRI saat ini dalam upayanya pengen mendayagunakan kapabilitas layanan teknologi informasi dan komunikasi terkini sehingga membuka berbagai peluang bagi BRI untuk menjangkau lebih banyak masalah, meningkatkan kualitas pelayanan dan tentunya terus berinovasi menghadirkan produk dan layanan baru dalam mereka memenuhi kebutuhan perbankan dan keuangan nasabah dari semua kalangan baik itu yang di kota atau hingga seluruh pelosok Indonesia. Kalau mau tahu infonya lebih lanjut bisa kunjungi situs resminya BRI di https www.bri.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang BRI di BRI itu ada satu tim atau divisi yang namanya Enterprise Data Management atau EDM disingkatnya nah salah satu tugas dari divisi EDM ini adalah mengelola infrastruktur dengan benar dan tidak terpisah-pisah jadi tidak silo nah pengelolaan datanya harus dilakukan dengan benar sehingga proses akuisisi penyimpanan pengelolaan sampai penyajiannya itu bisa dikelola di satu tempat gitu nah kita malam ini keberuntungan kedatangan salah satu orang yang berperan penting nih di media MBRI-nya tersebut spesial di bulan Juli sampai awal Agustus ini ikra kolaborasi sama BRI temanya kolaborasinya temanya data sains in BRI nah toksan yang malam ini yang kepatat judulnya pemanfaatan data internal dan eksternal bagi penyediaan rekomendasi potensi debitur jadi sedikit preview tentang apa yang dibicarakan pandemi COVID-19 ini kan tentunya bikin banyak banget lubah ya banyak banget disrupsi di seluruh industri lah terkecuali juga di BRI nah peranan BRI ini salah satunya adalah sebagai agent of development yaitu pengen membantu pemerintah dalam menyediakan akses perbankan ke seluruh Indonesia salah satu strategi BRI untuk memanfaatkan datanya secara optimal yang dikolaborasikan dengan inisiatif bisnis itu tujuannya untuk meningkatkan jumlah penyaluran pinjaman namun terfokus kepada nasabah yang potensial jadi lebih targeted lebih efektif nah kira-kira gimana cara BRI mampu meningkatkan jumlah penyaluran kreditnya tapi pengelolaan risikonya juga lebih ketat nah malam ini kita akan bahas itu kita akan kupas habis malam ini kita ditemani sama Mas Yugi Aprianto sebagai data engineer di BRI Mas Yugi ini lulusan komputer lulusan dari Universitas Komputer Indonesia jurusannya di Information Technology tahun 2015 sebagai staff di PT Surya Usaha Mandiri lalu karirnya Mas Yugi terus berkembang sehingga menjadi data analis lalu akhirnya menjadi data engineer di BRI sekarang nah langsung aja kita panggil Mas Yugi apa kabar Mas halo Mas baik Mas baik di mana nih Mas sekarang lokasi Mas sekarang lagi di rumah Mas kebetulan lagi WFA Mas di WFA kalau jam 7 udah ini Mas harusnya udah istirahat jangan WFA iya Mas betulnya udah istirahat sih kita kita manggung kita manggung malam ini oke thank you banget Mas Yugi ya udah join mudah-mudahan Mas Yugi dan semua yang ada disini bisa enjoy toksan malam ini tapi sebelumnya kita mulai saya mau informasikan beberapa hal tentang beberapa ground rules yang mungkin peserta bisa ikuti bisa cermati supaya nanti jalannya acara juga enak yang satu sesi toksan berjalan peserta diharapkan dalam keadaan mute dan videonya mati gitu dan yang kedua dimohon seluruh peserta menggunakan nama zoom yang sesuai atau terdaftar di goers ya biar kita pendataannya juga yang ketiga peserta yang mengikuti sesi toksan hingga selesai nanti punya kesempatan menang voucher akses sit-in data fellowship senilai 300 ribu untuk dua orang penonton yang beruntung pemenang voucher sit-in data fellowship ini nanti akan diumumkan hari Jumat tanggal 30 Juli jam 8 di Instagram at kelas data underscore ikra voucher free akses sit-in data fellowship dan e-certificate hanya nanti akan diserahkan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback di akhir acara jadi nanti jangan kemana-mana sampai akhir acara supaya dapat kesempatan free access sit-innya dan e-certificatenya buat yang pengen posting-posting biar makin seru acaranya jangan lupa tag dan mention ikra underscore id dan kelas data underscore ikra dan juga add edm bri edm bri serta kan caption kesan kamu yang mengikuti tentang ini ya top ten malam ini nah seluruh peserta nanti diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan ke mas Yubi jangan ke saya ya saya mau moderator aja bisa langsung ke akun ikra yang ada di zoom ikra Indonesia melalui zoom chat private nah nanti akan dijawab pada saat sesi Q&A nanti saya akan pilih pertanyaannya yang menarik dan waktunya cukup nanti saya coba ditanyain semua kalau bisa kalau cukup dan setunya harus relevan ya nah pertanyaannya nanti akan saya tampung tapi nanti kalau bisa pertanyaan yang sopan-sopan ya jangan jangan yang aneh-aneh ataupun yang di luar topik karena nanti akan saya moderasi juga oke itu aja peraturannya sekali lagi mau remind jangan sampai jangan kemana-mana begitu sudah selesai ikuti sampai akhir karena nanti dapat kesempatan untuk voucher sit-in senilai 300 ribu rupiah untuk dua pemenang dan juga untuk e-vouchernya jadi nanti isi feedback form dulu ya biar kita juga bisa evaluasi terus biar acara talk fan makin seru oke kita langsung aja yang udah ditunggu-tunggu Mas Yogi microphone dan video saya serahkan baik Mas Endian terima kasih untuk sambutannya Mas sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Endian dan teman-teman ikrah yang udah menyelenggelakan acara ini mungkin untuk mempersingkat waktu saya coba izin share screen dulu oke sudah terlihat ya Mas share screennya sudah Mas baik oke selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini saya di acara task on ikra BRI ini ingin sharing mengenai pemanfaatan data internal dan eksternal untuk penyediaan rekomendasi potensial itu jadi Desember 2019 ini seluruh dunia menghadapi ancaman baru ya pandemi baru yang dikenal dengan COVID berbagai jenis kebijakan lockdown dilakukan sejak bulan Februari 2020 di berbagai negara yang memberikan banyak implikasi kepada masyarakat dampak pandemi COVID pada ekonomi tidak disebabkan oleh virus tetapi kebijakan pemerintah melakukan lockdown untuk melawan virus itu sendiri jadi jadi ini efek pandemi COVID apakah efek pandemi ini mempengaruhi perbankan saya ambil contoh dari artikel ternyata efek pandemi ini cukup mempengaruhi dari sisi generasi perbankan nasional ini contoh di artikel pertama dijelaskan pertumbuhan kredit perbankan secara YOY itu mengalami penurunan dan puncak penurunan tersebut itu ada pada bulan September 2020 jadi sebagai informasi tambahan saja salah satu bisnis bank untuk mendapatkan laba adalah salah satunya menyalurkan pinjaman dan jika sisi bisnis pinjaman ini mengalami penurunan maka laba bank tersebut mengalami penurunan juga lalu saya coba baca lagi artikel yang kedua pada artikel yang kedua ini juga dijelaskan bahwa OJK mencatat sampai Agustus 2020 pertumbuhan kredit masih negatif 1,69% jadi kelompok bank swasta mengalami pertumbuhan negatif 3,83% dan bank BUMN mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,88% lalu pada artikel ketiga ini juga dijelaskan bahwa pertumbuhan kredit bank turun ke titik terendah pada tahun 2020 nah pertama pertanyaannya apakah efek pandemi COVID ini mempengaruh BRI jawabannya adalah iya seperti pada umumnya perbankan di Indonesia BRI pun terkena dampak dari pandemi salah satu yang terdampak adalah dari sisi pinjaman jadi dari sisi kinerja pinjaman pada tahun 2020 kinerja pinjaman mengalami penurunan lalu salah satu penyebab kinerja pinjaman kita menurun adalah banyak nasabah yang membatalkan proses pinjamannya sebenarnya ini disebabkan oleh kegagalan rencana nasabah tersebut untuk memperluas usahanya sehingga membatalkan proses pinjamannya lalu yang ketiga kenapa produktivitas tenaga pemasar pun menurun ini salah satu efek dari pandemi juga jadi dikarenakan tenaga pemasar sulit mencari nasabah baru karena adanya kebijakan lockdown di berbagai daerah di Indonesia sehingga para tenaga pemasar ini sulitan dalam mencari nasabah baru lalu dari sisi kualitas pinjaman menurun dimana banyak nasabah yang sebelumnya lancar menjadi macet jadi ini diakibatkan karena usaha yang dimiliki nasabah tersebut tidak berjalan dengan normal seperti biasanya jadi mungkin yang biasanya normal sekarang mungkin karena ada kebijakan lockdown usaha mereka tidak berjalan seperti biasanya lalu salah satu fungsi khusus dari bank adalah agent of development yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara jadi BRI ini mendapatkan amanah untuk menyalurkan dana bantuan sosial salah satu dari bantuan sosial tersebut adalah program BPUM mungkin salah satu contohnya bantuan produktif usaha mikro jadi karena BRI memiliki akses ke penjuru Indonesia sehingga diharapkan dengan adanya akses ke seluruh penjuru Indonesia ini mampu menggerakkan perekonomian Indonesia secara efektif karena mampu menjangkau sampai ke penjuru Indonesia tersebut pada proses penyaluran bantuan pemerintah tersebut kita tidak berhenti menyalurkan kredit usaha rakyat juga tujuannya adalah memastikan bahwa nasabah-nasabah yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan masih bisa terfasilitasi oleh kita jadi pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa di era pandemi pemerintah hadir menjalurkan dana bantuan sosial dan mengoptimalkan penyaluran pinjaman nah bagaimana sih BRI menjawab tantangan di era pandemi salah satunya yang kita manfaatkan adalah data internal dimana data tersebut kita lakukan proses pengolahan dan menghasilkan rekomendasi nah dari hasil analitik tersebut untuk meningkatkan akurasi kita menggunakan salah satu eksternal data jadi yang kita gunakan adalah data dari API Google Maps jadi dari data API Google Maps tersebut terdapat informasi alamat secara lengkap sehingga data tersebut bisa meningkatkan akurasi dan proses penyaluran pinjaman tepat sasaran dengan biaya yang minimal mungkin nah sebagai informasi aja BRI itu sebenarnya fokusnya kepada UMKM kenapa BRI fokus kepada UMKM karena dengan BRI fokus ke UMKM kita bisa menggerakkan industri kecil terlihat pada gambar tersebut bahwa sebenarnya usaha di Indonesia itu sebagian besar itu 98%nya kategori mikro sisanya merupakan usaha kecil menengah dan hanya sedikit 0,1% itu yang usahanya besar jadi kita ambil usaha mikro kriteria dari usaha mikro salah satunya adalah memiliki karyawan kurang dari 4 orang aset kekayaan bersih hingga 50 juta omset penjualan tahunan hingga 300 juta jadi harapannya kita banyak menggerakkan banyak industri karena mayoritas di Indonesia adalah usaha UMKM nah bagaimana data bisa membantu BRI dalam menggerakkan ekonomi yang kita bangun adalah sistem pipeline pinjaman jadi pipeline itu sistem pipeline besar jadi pipa besar yang membawa sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain jadi mungkin kita biasanya mendengar pipa atau pipeline dalam konteks minyak atau gas alat jadi pipeline tersebut secara cepat dan efisien untuk memindahkan bahan dalam lima besar dari satu titik ke titik lain jadi pipeline minyak gas itu biasanya ada di pinggir pantai dia itu ada proses pengambilan minyaknya lalu dikilang minyak tersebut lalu disalurkan ke daerah-daerah nah data pipeline beroperasi prinsipnya sebenarnya sama kayak pipeline gas tersebut jadi data pipeline mengoptimalisasikan ekstrasi data transformasi validasi dan komuniasi lalu digunakan untuk analisis dan memindahkan data dalam jumlah besar ke satu titik ke titik lainnya jadi analoginya seperti pipa gas tadi pertama kita kumpulkan data tersebut kita ingest datanya dikumpulkan di satu tempat lalu kita proses data tersebut setelah kita proses kita modeling nah setelah dapat data yang benar-benar bersih dan berkualitas kita storekan data tersebut ke aplikasi Brispon jadi sekedar informasi aplikasi Brispon ini adalah aplikasi untuk memprakasai sebuah pinjaman yang digunakan oleh tenaga masyarakat data apa saja sumber yang digunakan pertama kita kumpulkan data simpanan nasabah tersebut berapa saldonya dari setiap nasabah-nasabah tersebut terus profile nasabahnya lalu data pinjamannya jadi kita tarik data historikal pinjaman nasabah tersebut apakah nasabah tersebut pada sebelum-sebelumnya itu lancar atau macet lalu kita ambil juga data demografi kira-kira usia berapa sih yang layak untuk di 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 diberikan pinjaman lalu dilakukan juga penarikan data transaksi nasabah tersebut jadi contohnya satu bulan itu berapa kali sih transaksi dari nasabah tersebut nominalnya berapa volumenya berapa transaksi tersebut nah lalu dalam proses pengolahan datanya selain saya sebagai data engineer ada juga peran dari data saintis dan analis nah jadi peran saya data engineer pertama kita kumpulkan source-source data yang tersebut kita kumpulkan kita ingest data tersebut ke data lab jadi kita dari beberapa aplikasi yang ada kita kumpulkan data tersebut dan ditampung di sebuah tabel di data lab nah dari tampungan data tersebut kita persiapkan data set data setnya untuk digunakan oleh data saintis sebagai bahan baku modeling nah setelah modeling itu selesai mengeluarkan data-data nasabah potensial lalu kita proses kembali untuk diserahkan ke database briskot untuk disebarkan kepada tenaga pemasar nah tadi dari data saintis sudah diolah dan kita terima data nasabah potensialnya kita cek data tersebut apakah data tersebut sudah keadaan lengkap atau masih perlu ada yang dilengkapi atau ada yang perlu di cleansing setelah data tersebut lengkap dan bersih kita masukkan ke sebuah tabel lalu kita lakukan mapping nah proses mapping ini itu harus sesuai dengan ketentuan bisnis dimana ada ketentuan bisnis yang bahwa tenaga pemasar itu hanya boleh mengelola kelolaan kelurahannya saja jadi misalkan tenaga pemasar itu hanya boleh mengelola kelurahan ABC nah tenaga pemasar tersebut tidak boleh mengelola selain kelurahan ABC tersebut karena kelurahan yang lain itu wilayahnya tenaga pemasar yang lain proses mapping data nasabah tersebut terkadang belum bisa dilakukan karena masih banyak data alamat yang tidak memiliki kelurahan dan masih banyak data yang koskor jadi masih banyak data alamat yang belum memiliki kelurahan karena itu salah satu patokan kita untuk memimpinkan nasabah sesuai dengan aturan bisnis nah disini kita memakai data eksternal yang salah satunya adalah data dari API Google Map jadi data alamat yang belum bersih yang masih kurang lengkap kita lengkapi dengan data alamat yang ada di Google API jadi kita kumpulkan dulu data alamat yang belum lengkap lalu kita hit long hit Google Google API tersebut lalu hasil kegeluaran dari Google API tersebut keluar dalam bentuk JSON file nah dari JSON file itu kita parsing terlebih dahulu sesuai dengan template dari template kita yang yang kita inginkan lalu kita ada proses matching juga jadi kita setelah proses ini dilakukan kita masih ada proses pelengkapan data juga dengan dataset lainnya salah satu dataset yang saya gunakan adalah dataset kode post misalkan ada alamat yang belum memiliki kode post saya pakai dataset tersebut jadi dicari berdasarkan kelurahannya lalu mendapatkan kode postnya nah setelah data tersebut seluruhnya complete sudah bersih seluruhannya baru kita setorkan ke aplikasinya brisport jadi kita ingest ke database-nya brisport nah mungkin ini sebelum dan sesudahnya jadi sebelumnya itu tenaga pemasar itu harus mencari nasabah baru potensial jadi di rampahan dembi ini nasabah tenaga pemasar itu kesulitan dalam mencari nasabah baru potensial lalu setelah dapat data nasabah potensial tersebut tenaga pemasar harus melakukan analisa data secara manual jadi dia harus cari histori transaksinya dia harus cari histori pinjamannya bagaimana lalu baru dia menentukan nasabah yang layak untuk diberikan penyaluran pinjaman nah sesudah adanya pembelian pinjaman ini tenaga pemasar itu mendapatkan list nasabah potensial hasil data yang sudah kita olah jadi tenaga pemasar tinggal lebih terfokus untuk melakukan penawar pinjaman dia bisa follow up nya lewat teleponnya emailnya atau datang langsung ke tempat alamat nasabah tersebut jadi harapannya si tenaga pemasar ini dapat nasabah baru yang lebih banyak sehingga meningkatkan kinerja pinjaman di BRI mungkin terakhir kesimpulannya jadi disini data engineer berperan di semua prosesnya mulai dari dikumpulkan hingga data disajikan jadi mulai data itu tadi kita cari lalu kita ingest lalu kita bersihkan hingga disajikan proses pengalahan data jadi bersifat iteratif sehingga data engineer harus mampu berhadaptasi sehubungan perubahan yang terjadi jadi kita sesuai dengan proses bisnis yang ada jadi kalau misalkan proses bisnis yang ada itu berubah kita harus berperan aktif untuk merubah engine yang sudah kita buat tersebut pengolahan data eksternal untuk mendukung rekomendasi jadi memegang peranan penting untuk efisiensifkan proses penyaluran pinjaman jadi tadi google map itu sangat mendukung di pipeline ini jadi data alamat itu sangat membantu kita untuk efisiensif proses penyaluran pinjaman mungkin itu dari saya mas indian terima kasih banyak saya kembalikan hostnya ke mas indian mungkin iya terima kasih banyak mas yugi buat pemapanan materinya menarik banget temanya saya juga udah ada beberapa pertanyaan nih yang udah semangat nih mau nanya tapi mungkin sebelum kita masuk ke Q&A mas yugi saya mau coba mau ngingetin lagi sekali lagi untuk visit instagram kami buat para audiens di ikra underscore id dan at kelas data underscore ikra dan juga at idm bri terus mau ngingetin juga bahwa kita punya 300 ribu voucher untuk free access ke sit-in data fellowship senilai 300 ribu bukan saya bagi-bagi 300 ribu dikira bantuan sosial pandemi nanti pemenangnya akan diumumin hari Jumat jam 8 di instagram kelas data ikra jadi saya itu sampai akhir ya nah buat yang masih mau nanya mau ngga saya masih saya tunggu langsung di chat aja ke host yang ikra Indonesia tapi mungkin sambil nunggu yang nanya saya mau kasih satu tayangan dari program ikra nih yang mungkin bisa menarik monggo admin transportasi merupakan bagian dari global supply chain yang memiliki peran sangat penting sebagai circulatory system di ekonomi global transportasi dipengaruhi oleh demand and supply kualitas harga hingga environmental uncertainty terjebaknya kapal evergreen di Suez Canal salah satunya kejadian ini memiliki dampak terhadap international trade baik import maupun ekspor akibatnya perdagangan dunia diperkirakan harus menanggung rugi 5,7 triliun per jam dan ada 150 kapal yang juga ikut terjebak di kedalakang kapal evergreen terusan terusan Suez merupakan salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia sekitar 12% dari total perdagangan global yang melewatinya terjebaknya kapal evergreen ini semakin menekankan rantai pasok yang sudah tegang sebelumnya pembatasan karena covid-19 membuat masalah besar di sektor ini selain international trade global supply chain juga erat kaitannya dengan geopolitik health and healthcare serta ketahanan pangan jika tidak dikelola dengan baik resiko ini akan mengakibatkan gangguan pada supply chain serta kegagalan pengiriman yang berdampak bagi konsumen dan produsen dan satu-satunya cara meminimalkan resiko dari ketidakpastian adalah dengan melakukan analisa prediktif menggunakan data mari bergabung di exclusive community software society kita kerjakan trajek bersama mengenai global supply chain and transportation oke thank you semuanya mas Yugi ini sudah mulai makin banyak nih pertanyaan-pertanyaannya tapi mungkin sebelumnya atau langsung aja deh ini pertanyaan pertama nih dari mas Roberto Tambunan mas Yugi apa tantangan yang paling menantang atau yang paling kompleks dalam proses pengolahan data yang ada menjadi data yang dapat digunakan untuk beri spot baik mas terima kasih atas pertanyaannya coba saya jawab ya jadi tantangan terbesarnya dalam pengolahan data ini ini adalah proses cleansing cleansingnya jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam proses cleansing tersebut dan proses pelengkapan datanya jadi sebelum kita sajikan ke aplikasi beri spot data tersebut harus benar-benar clean gak boleh ada data yang masih kotor nah tetangan terbesarnya itu waktu cleansingnya jadi banyak data yang mungkin belum seragam proses keseragaman data itu mungkin cukup effort karena datanya juga cukup banyak perlu ketelitian khusus dalam proses cleansing data tersebut mungkin itu jawabannya jadi yang paling kompleks bersih-bersihnya ya mas ya betul mas proses bersih-bersihnya mungkin sangat kompleks ya kebayang semoga menjawab ya mas Roberto Tambunan pertanyaan selanjutnya nih mas Yugi dari Ezra Sitorus di proses matching hasil alamat yang sudah diolah dari API Google Maps apakah menggunakan algoritma tertentu yang dikembangkan tim data saintis atau ada tools tersendiri mas jadi kita bangun tools tersendiri untuk proses matching jadi ada algoritma yang kita pakai selain proses matching pada umumnya jadi kita bersihkan lalu mungkin kalau masih ada yang belum match itu kita pakai engine khusus untuk mendapatkan hasil yang benar-benar match kadang-kadang ada data yang banyak data yang belum match nah itu kita lihat lagi analisis lagi data-data tersebut ini kenapa banyak yang belum match nah data-data tersebut kita pelajari lagi data-datanya nah baru kita setelah ketahuan polanya baru kita lakukan penambahan proses untuk proses matching tersebut mungkin contoh kasusnya kalau yang alamat rumahnya deskripsinya agak susah gitu kali mas ya di gang ini belakang masjid mungkin bingung nah jadi proses matchingnya tuh kita patokannya terhadap kelurahan jadi tenaga pemasar itu punya kelolaan kelurahannya masing-masing jadi kita matchnya tuh berdasarkan kelurahan nah kita ada bantuan dengan data eksternal Google Map tersebut sih untuk mendapatkan kelurahan-kelurahannya itu jadi memang ya itu bagian dari proses cleansing yang tadi paling kompleks itu juga Mas Yugi ya betul Mas oke nah pertanyaan selanjutnya dari Nofriadi apakah BRI sudah menggunakan data eksternal seperti social media seperti media sosial Mas Yugi untuk sosial media sebenarnya ada tim khusus ya Mas untuk menganalisa itu tapi kebetulan bukan di tim saya jadi sebenarnya sebenarnya untuk analisa ada yang menggunakan juga Mas dari sosial media untuk salah satunya untuk produk recommendation dari data scientist ada juga proses pengambilan dari sosial media tersebut berarti sudah sudah dimanfaatkan ya data media sosial Mas Yugi ya ya sudah Mas oke oke pertanyaan selanjutnya Mas Yugi dari Ripka Aulia selamat malam izin bertanya mengenai proses pengumpulan data nasabah di BRI itu terjadi kolaborasi antara data engineer dan data scientist dengan job desk yang sudah jelas bagaimana dapat terjadi kesepahaman apakah terdapat aplikasi yang mengintegrasi atau sistem yang terpadu bagaimana caranya terima kasih mungkin maksudnya lebih ke ini ya kolaborasi antara data scientist dan data engineer gitu Mas Yugi oh iya Mas jadi kalau di setiap proyek di kita itu kalau ada yang memperlukan analitik kita gabung semua Mas di gabung meeting awal itu ada data engineer data analis data scientist jadi kita gabung diskusi awal dulu gitu ini penyelesaiannya bagaimana terus datanya mau ngambil dari super mana kita diskusi juga bersama bisnis juga dilibatkan jadi supaya sesuai dengan proses bisnisnya kita meetingkan awal lalu kita bagi-bagi jobnya gitu dari misalkan dari data engineer itu proses pengumpulan data dulu ya proses pengumpulan data biasanya kita dari data engineer lalu dilakukan analisa oleh data analis data-data apa aja sih ini yang mau dijadikan patokan untuk rekomendasi nah dari situ baru ada peran data scientist jadi setelah dianalisis datanya baru diserahkan ke data scientist tersebut jadi udah ada pembagiannya jelas ya mas kalau data engineer mungkin lebih menyiapkan datanya supaya nanti data scientist bisa analisis lebih mudah gitu ya mas Yugi ya ya betul mas jadi kita siapkan data-data yang diperlukan oleh si analis dan scientist ini sesuai dengan projek yang sedang diterjakan tersebut tergantung scope tergantung use case nya gitu mas Yugi ya ya betul mas oke terima kasih banyak mas Yugi ini ada banyak banget ya pertanyaan mas Yugi ini mas Yugi nah ini terkait tadi cleansing data tadi mas Yugi pertanyaan dari Muhammad Iqbal Farhan Maulana mas Yugi data seperti apa sih yang sudah bisa dikatakan sebagai data yang clean bagus nih pertanyaannya jadi data apa yang sudah dikatakan clean jadi sebenarnya kita juga mengacu dari bisnis ya mas kapan sih data itu siap disebarkan ke tenaga pemasar tadi ya jadi dari bisnisnya itu pertama alamat itu harus valid ya mas harus komplit itu pertama sih acuannya banget itu alamat harus valid jadi alamat itu harus ada provinsi kota kecamatan kelurahan itu harus kode pos itu harus ada jadi sebenarnya acuan apa sih data itu disebut clean sebenarnya kita balik lagi ke bisnis sih acuannya itu gimana dari bisnis nih oh dari bisnis itu mensyaratkan data itu harus valid dan komplit gitu nah valid dan komplit tersebut ya kita coba penuhi dengan salah satunya ya tadi sih dari data-data penuhpung mungkin ya untuk melengkapinya ada mungkin yang saya bisa sebutkan data set kode pos mungkin itu bisa dimanfaatkan ada juga mungkin data dari NIK itu juga bisa jadi patokan juga sih untuk verifikasi gitu oke jadi sebenarnya kalau tadi saya tanggap data dianggap clean itu balik lagi tergantung kebutuhan bisnisnya mas Yugi ya jadi misalkan contohnya kayak data alamat mungkin tidak perlu sampai detail clean sampai latlongnya dimana tapi cukup kelurahan gitu ya misalnya mas Yugi ya ya betul mas jadi tergantung kebutuhan bisnisnya ya karena memang sangat gampang terjebak kalau menurut saya mas Yugi ya sebagai seorang data engineer untuk membersihkan data sampai bersih banget padahal ternyata hasil analisnya tidak perlu sedetail itu gitu misalnya mas Yugi ya ya betul mas jadi kita udah melakukan effort besar tetapi dari bisnisnya tuh tidak membutuhkan sampai sedetail itu harus sering komunikasi juga sama bisnis user ya mas Yugi ya iya betul mas oke selanjutnya dari Andi Muhammad Rianto ketika mengintegrasikan data eksternal dengan data yang ada di internal bank bagaimana trik atau effort untuk menghindari perbedaan definisi ataupun perbedaan metadata yang dapat mengakibatkan ambigu di data source oke mas ini perbedaan metadata ya jadi jadi kita coba sesuaikan sih mas jadi keluaran dari eksternal data itu pasti keluarannya bentuknya API nah dari keluaran API itu terkadang memang belum sesuai dengan format data yang ada di source data nah untuk menyesuaikannya kita coba clean lagi mas misalkan keluaran dari API Google Map itu biasanya bentuknya dalam bentuk bahasa Inggris ya nah kita misalkan south kayak gitu kan west nah kita coba terjemahkan dulu kita gunain metode replace aja mas untuk menyelaraskan itu salah satu contoh tekniknya untuk menyelaraskan data tersebut memang sih data eksternal itu pasti tidak sesuai dengan format data yang sudah ada di kita oke baik mas terima kasih mas Yogi ini saya langsung baca lagi pada tanyaan selanjutnya soalnya banyak ini ini dari Karisma dari Karisma nanya terkait data cleansing juga mas Yogi misalnya ada data data dengan ada missing value misalkan 11% terus maka supaya clean data tersebut diapain ya apakah missing value-nya dihapus atau dilakukan imputation atau manipulation mungkin gimana mas Yogi handling missing value kali ya oh iya mas kalau misalkan datanya tuh benar-benar jauh ya kita lakukan penghapusan sih mas jadi kalau benar-benar jauh nih susah untuk di-cleansing ya kita terpaksa hapus soalnya untuk menghindari data itu malah jadi berubah makna gitu jadi misalkan contoh ya tadi gang 10 hanya alamatnya tuh gang 10 terpada alamat kecamatan kota gitu kelurahan nah data-data tersebut terpaksa kita eliminasi soalnya itu bakal malah jadi merubah si makna data tersebut harusnya sih mungkin si gang 10 itu ada di Jakarta ini malah kita rubah jadi misalkan ada di Jawa Timur gitu nah untuk menghindari itu biasanya kita melakukan penghapusan data tersebut eliminasi data tersebut jadi mempertimbangkan risiko dari kesalahan datanya juga Mas Yugi ya iya betul mungkin disitu memang peran Tim Data Engineer atau Data Scientist itu harus harus sedikit balik lagi tadi harus ngerti konteks bisnisnya juga Mas Yugi ya iya betul Mas jadi harus sedikit tahu proses bisnisnya itu gimana sih ini sistemnya mau berjalan gimana itu salah satu kendala kita juga kita harus memahami bisnis proses kita kan orang IT ya Mas itu kita harus belajar juga sih proses bisnis dari misalkan pinjaman dari orang kredit itu gimana gitu dari tenaga pemasar itu gimana kita harus sedikit tahu gitu tentang proses itu iya setuju saya Mas harus ketemu di tengah ya antara bisnis user sama tim orang teknis gitu Mas Yugi ya iya Mas betul Mas terkadang orang bisnis itu gak tahu IT nah orang IT gak tahu bisnis nah kita tuh harus ada di tengah-tengah gitu harus sedikit tahu proses bisnis yang ada betul oke Mas Yugi pertanyaan selanjutnya dari Agus Riyadi Mas mau nanya secara umum analisis statistik apa yang digunakan data saintis untuk proses modeling data nasabah potensial kebetulan peran saya tuh data engineer ya Mas aku kurang tahu sih data saintisnya itu kayak gimana tapi mungkin secara gambaran umum besarnya jadi dari kita kan memiliki data set data setnya tuh berupa data set history misalkan Cik gini contohnya Mas kita ambil salah satu data data set gitu ya Mas ambil data yang pinjamannya tuh lancar nah dari pinjamannya lancar itu kita trackback ke belakang lagi ambil historinya gimana sih perilaku transaksinya dia nah itu yang jadi acuan kita untuk mendapatkan nasabah-nasabah yang pinjamannya lancar jadi kita menganalisa pinjaman-pinjaman yang lancar tuh kayak gimana gitu polatnya gitu itu kira-kira mungkin begitu ya Mas saya kurang begitu paham sih kalau data saintis saya bukan peran saya sebagai data saintis nanti kita undang data saintisnya juga ya ya betul Mas kalau perlu diundang data saintisnya juga oke nah ini mungkin pertanyaannya menyambungin tadi nih dari Niputu Novianti lebih sulit mana Mas antara data saintis sama data saintis oke lebih sulit mana sebenarnya relatif sih masing-masing punya jobnya masing-masing ya antara si data saintis sama data saintis mungkin kalau data saintis anggapannya mungkin ya dari data saintis itu ah enak orang engineer hanya menyiapin data set doang itu kan istilahnya ya kalau data engineer bilang wah enak nih data saintis gak perlu menyiapin data tapi terima data setnya aja udah jadi nah gitu sih Mas kira-kira untuk kesulitannya mungkin relatifnya Mas antara data set apa data saintis sama data engineer gitu intinya rumput tetangga selalu lebih hijau Mas Yugi ya ya betul Mas oke pertanyaan selanjutnya Mas Yugi dari Diki Dianta SITEPU izin bertanya tadi kan diceritakan jika datanya butuh bantuan dari Google API apabila ada data yang belum lengkap apakah dilakukan validasi terlebih dahulu Mas untuk menguji akurasinya atau langsung diberikan ke data beri spot biasanya presentasi ketepatannya itu seberapa besar terima kasih iya Mas sebenarnya presentasi kebesarannya itu tergantung data awal kita sih sumber datanya tuh kita bener-bener kotor atau sebenarnya tuh udah agak-agak bersih gitu jadi tergantung bahan bakunya dulu nih kalau misalkan bahan bakunya kotor pasti hasilnya juga gak 100% bersih gitu meskipun udah ada tools mendukung ya dari data eksternal tersebut dari di Google API nah lalu pertanyaannya bagaimana tadi proses validasinya ya Mas jadi proses validasinya itu kita menggunakan validasi juga Mas jadi mungkin salah satu cek kita yang mungkin simple ya Mas kita menggunakan tadi Mas data set kode pos misalkan kita kode posnya itu kelurahan kesamatannya itu sama dengan kode pos ya itu dianggap valid salah satu kriterianya gitu ya kalau gak salah kode pos itu memang satu kelurahan ya Mas ya kalau gak salah jadi satu kode pos itu satu kelurahan Mas ya jadi memang ya karena tadi juga pas banget memang secara memang sudah didesain ya tadi dari Mas Yugi tadi kebilangan untuk agentnya kan memang ruang lingkupnya kan perkeluurahan ya Mas Yugi ya ya betul Mas perkeluurahan ya oke Mas Yugi ini ada mungkin satu lagi kali ya pertanyaan terakhir pertanyaan yang paling berat nih Mas Yugi siap-siap Mas Yugi siap Mas dari Mas Troy Yusua Mas jadi data engineer di BRI suka lembur gak Mas aduh ini pertanyaan yang sangat sulit Mas sulit kan jawabnya mau gimana kan aduh gimana ya jawabnya Mas kalau data engineer di BRI lembur atau enggak menurut saya sih kita masih melakukan jam normal ya Mas antara jam kerja normal tapi mungkin ya jika ada kebutuhan khusus dari bisnis permintaan khusus dari bisnis untuk melakukan pengumpulan data atau penyajian data secara mendadak mungkin kita penuhin juga Mas jika ada kes-kes tertentu aja sih Mas gak setiap hari ini Mas Yugi jawabnya sangat sangat politis jadi silahkan dinilai sendiri ya Mas Troy ya seberapa sering lembur Mas Yugi bisa kelihatan mungkin dari kantong matanya juga oke terima kasih banyak Mas Yugi terima kasih banyak semuanya mungkin aku sebelum tutup mau recap sedikit ya tadi banyak banget diskusinya yang menarik Mas Yugi tadi di awal cerita tentang dampak negatifnya pandeminya di industri apalagi di industri perbankan Barry tidak terlepas lah dari dampaknya pandemi tersebut tapi prolesnya Barry sebagai agent of development menurut saya juga justru menjadi kunci untuk recovery-nya ekonomi Indonesia ya Mas Yugi ya karena memang Barry kan ngincernya semua lapisan masyarakat gitu jadi Mas Yugi tadi cerita soal data pipeline di BRI jadi ada processing ada processing ada processing ada modeling sampai nanti jadi data leads ataupun analisis yang udah bisa langsung dilakukan secara operasional dengan teman-teman beri spot di lapangan Mas Yugi tadi cerita tentang bagaimana memanfaatkan data internal yang mungkin sifatnya 360 ya Mas ya jadi ngeliat dari transaksinya dia dari pinjamannya dia dari demografinya dari yang lain-lain ditambah data-data eksternal seperti contohnya data Google CPI tadi untuk melengkapi keseluruhan data tentang profil nasabah yang itu nanti diolah sama tim Mas Yugi sebagai data engineer dibersihin ya tadi kita ngomongin bahwa tim profil bersih-bersih itu paling kompleks dan paling lama dan paling makan waktu hingga hasilnya bisa dianalisis sama di tim data scientist dan insightnya langsung bisa dikonsumsi sama yang di tim beri spot yang di lapangan mungkin dalam approach ke nasabah baru ataupun nasabah lama gitu ya Mas Yugi ya betul Mas kurang lebih gitu jadi pembicaraan kita malam ini teman-teman semua mungkin saya mau mengucapkan sekali lagi Mas Yugi terima kasih banyak buat waktunya insya-sya sharingnya sharingnya seru banget tadi juga pertanyaannya banyak banget yang tertarik pertanyaan yang paling berat juga tadi udah dijawab ya Mas Yugi ya kemudian didengar seorang HRBR oke kalau gitu saya tutup ya kita sudah sampai di penghuni acara terima kasih banyak banget buat semua peserta yang udah hadir malam ini udah menuangkan waktunya diselah-selah kesibukan dan juga mudah-mudahan bisa dapat banyak manfaat ya dapat banyak pelajar juga dari Mas Yugi daripada kan kita bosan juga ya di rumah WPKM mana-mana ya oke thank you semuanya stay safe stay healthy stay socially socially distancing but digitally connecting saya Endian Rahmanda mewakili Mas Yugi dan segenap tim Ikra yang bertugas undur diri selamat malam sampai jumpa di topson selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati